Enggak usah, enggak ada gunanya. Untuk apa sih? Kepingin naik jabatan, jabatan juga suatu saat pensiun. Tulis ini. Karena apa? Penyelenggara, pemilu, hingga pucuk pimpinan negara, diuji komitmennya. Siapa suruh bikin aturan? Kalau enggak, jadi aja barbarian. Siapa kuat? Dia menang. Itukah yang mau diambil menjadi negara, republik, kesatuan Indonesia? Ayo, jawab. Iya. Masa gitu? ASN takut. Kalau saya nanya, kenapa ini sih lo mau aja disuruh? Kan itu yang nyuruh. Apa namanya? Apa? Atasan. Ya atasan lo berapa banyak sih? Ya atasan lah, Bu. Ya iyalah. Tapi yang mana? Emangnya cuma satu, dua, tiga, apa-apa gitu loh. Terus TNI. TNI. Katanya itu TNI. Tentara Nasional Indonesia. Saya bilang, saya pernah panglima tertinggi loh. Terus apa fungsinya? Ketahanan, pertahanan. Nah, untuk melindungi siapa? Rakyat. Benar. Untuk melindungi siapa? Tanah air. Eh kalau lo sendiri sekarang, ya enggak deh. Kalau enggak senang, ma ibu datang ngomong. Itu demokratis. Nama siapa? Telepon siapa? Tuh Andika, cari dah. Eh dong. Enak aja emangnya siapa? Kayak udah dibelah-belah, enggak jelas. Emangnya dulu saya kan, saya masih bisa loh. Karena banyak loh. Ini gue nih apa sih namanya? Pangkat-pangkat itu. Dan itu usah loh. Nanti kalau gue pasangin, Andika pasti... Lupa. Kenapa? Karena enggak ada loh. Yang namanya mantan presiden, tanya sama Lauli. Betul enggak? Lo saya aja kaget-kaget, harus disebut pakai Presiden Republik Indonesia kelima. Betul enggak? Lah kok sekarang, maunya digituin? Ya enggak lah. Hah. Enak aja. Terus Polri. Saya udah bilang, mau ketemu Kak Polri aja sampai hari ini enggak diterima. Ya biarin dah. Kali Kak Polri-nya juga rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang nerima saya aja? Saya enggak makan orang kok. Kan saya hanya mau nanya. Saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah. Rakyat saya tentu juga sah. Partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan kita boleh ngikut pemilu. Ya terang dong saya boleh nanya. Kenapa kok gue aja yang digubrek-gubrek gitu loh. Ya ini kan kalian enggak berani ngomong. Ya saya enggak punya beban. Ya apa? Terus mau di apa? Mau di target? Mau ditangkap? Apa dunia enggak akan horrek? Presiden Republik Indonesia kelima gitu. Saya ini banyak temen loh. Bukannya mau ngomong loh. Di dunia ini saya banyak temen loh. Cuman aku kan diem aja. Gitu loh. Mereka nih semuanya pada nanya loh. Mega what happened in your country? Emang ini terus aku pikir. Ngapain nanya sama gue ya? Mesti nyaman yang lain dong. Iya karena apa ini? Iya ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya. Sehingga melakukan segala cara. Termasuk menggunakan instrumen negara. Terima kasih telah menonton.